Inilah perjuangan petugas ke PPS dan kepolisian di Kecamatan Seko, Kabupaten Lu Utara, Sulawesi Selatan untuk mengawal Surat Suara Pemilu 2024. Petugas terpaksa berjalan kaki sambil menggendong kotak suara hasil pleno dengan naik turun gunung di tengah hutan sejauh 44 km selama satu setengah hari. Surat Suara ini berasal dari Desa Tirobali, Dusun Buah Kayu, salah satu daerah terjauh dari Ibu Kota perbatasan langsung dengan Mamuju, Sulawesi Barat dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Usai menempuh perjalanan yang melelahkan kotak suara akhirnya sampai ke perkampungan untuk diangkut dengan motor menuju kantor Kecamatan Seko. Proses membawa dengan motor pun dilakukan hati-hati agar tidak merusak kotak mengingat akses jalan yang buruk. Melaksanakan tugas pengamanan sekaligus pengawalan kotak suara pembelian pada tanggal 18 Februari 2024, yang mana hasil pemungkutan suara telah berada semua di kantor BGK Kecamatan Seko. Setelah melaksanakan pleno tingkat kecamatan, kotak suara akan diterbangkan ke kantor KPU Lu Utara di Masamba menggunakan pesawat perintis. Dari Kabupaten Lu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, INews Makorkan.